Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Usaha manusia tak ada batasnya Dan hasilnya akan terlihat setelah kita berusaha Proses olah-lahan merupakan langkah pertama Untuk memulai usaha di bidang pertanian Dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan juga menguji kita Di awal sebuah pekerjaan Namun tekad dan semangatmu telah mampu melewati semua itu Satu pekerjaan di awal yang dianggap berat dan rumit Telah mampu kamu selesaikan Waktu, kesempatan, kesehatan, dan kemampuan dari segala aspek Merupakan karunia Tuhan Teruslah yakin dengan usahamu Dan teruslah berserah diri pada Tuhan yang Maha Kuasa Setelah proses olah-lahan selesai Lahan kita biarkan selama 10 hari sebelum proses penanaman Dan untuk lahan ini ada 6 bedeng Kita mau pakai benih Ori 212 dari Aurasit Dengan jarak tanam 70 x 80 cm Terima kasih telah menonton Karena lahan ini memakai teknik olah-lahan yang paling hemat Paling sederhana yaitu tanpa menggunakan pupuk toko Jadi dalam olah-lahannya hanya menggunakan pupuk kandang Kapur dolomit dan air tip koderma sebagai pupuk dasar Maka kita perlu strategi khusus untuk merawat tanaman Setelah proses penanaman selesai Langsung kita berikan pemumpukan susulan Untuk mempercepat pertumbuhan Untuk pemumpukan yang pertama kita pakai NPK Mesti Fosca dari PT Mesti Indo komposisi 15-15-15 Dan keunggulan produk ini adalah Pospatnya terbuat dari bahan baku Monoamonium Pospat atau MAP yang mudah diserap oleh tanaman Jadi sangat bagus untuk memacu pertumbuhan akar Akar yang sehat dan banyak akan mempercepat penyerapan uncur hara yang ada di dalam tanah Sehingga akan mempercepat pertumbuhan tanaman Cara pemakaiannya adalah Untuk ember kapasitas 20 liter Pupuknya kita pakai 3 bilo Jadi pupuk tersebut kita larutkan dulu bro Sebelum kita gunakan untuk pengocoran Kemudian kita aduk sampai hancur pupuknya bro Jadi setelah pupuknya larut Baru bisa kita gunakan bro Untuk alat kocor ini kita pakai 16 pupuknya Kalau teman-teman pupuknya dilarutkan dalam ember 10 liter Berarti pakenya 3 gelas Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kita tambahkan air bro Sampai penuh Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Kita berikan ke setiap lubang atau setiap tanaman Sekitar setengah gelas bro Sehingga Tampak ke setiap Tampak Zri Seperti Tampak kerana Tampak ke setiap Seperti inilah bro, perkembangan tanaman cabai kita setelah 14 hari kita lakukan pemubukan yang pertama Dengan menggunakan NPK Mesti Fosca atau NPK Loying komposisi 15-15-15 Pertumbuhan cukup pesat, daun-daun sangat lebar dan halus serta tunas-tunas mulai bermunculan Metode pemubukan kocor yang kita pakai dengan menggunakan 3 kg NPK tersebut cukup untuk 900 pohon Melihat perkembangan tanaman yang seperti ini sangatlah memuaskan bro Edukasi yang kami lakukan tidak pernah menggunakan pupuk daun sama sekali Dengan pengocoran pupuk yang berkualitas, maka daun pun akan lebar, tipis, dan sangat hijau Karena penyerapan unsur hara yang cukup di dalam tanah melalui akar Kemudian penambahan nutrisi yang disemprotkan dari atas yang mendukung penyerapan tanaman terhadap unsur hara melalui daun atau setomata daun Jadi dengan menggunakan kedua metode tersebut pertumbuhan tanaman jadi sangat cepat Dan nutrisi tersebut adalah Lely 2000 yang dapat melindungi tanaman dari stres akibat cuaca ekstrim Dan cara pengaplikasiannya adalah untuk tanki 16 liter, nutrisi Lelynya kita pakai satu tutup Dan penggunaan hari ini adalah penggunaan yang kedua Ya, masih tetap sama satu tutup Kemudian kita tambahkan air Kita aduk bro Bismillahirrahmanirrahim Kita semprotkan Ya, dari atas dan dari bawah bro Mantep banget bro Ini bro Cabangnya banyak banget bro Terima kasih Terima kasih Terima kasih